Masa yang sebagian besar berasal dari karyawan tempat hiburan malam yang berada di Jalan Lingkar Selatan melakukan unjuk kerasa dan menghadang rencana pembongkaran tempat hiburan malam yang berada di kawasan Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Serang, Senin kemarin. Masa menghadang alat berat yang akan digunakan untuk merobohkan bangunan tempat hiburan malam. Sejumlah anggota Satpo PP sempat berusaha menerobos kerumunan masa sehingga sempat terjadi dorong-mendorong antara petugas Satpo PP dengan masa aksi. Ribuan masa ini menuntut pemerintah Kabupaten Serang untuk tidak membongkar bangunan yang dijadikan tempat hiburan malam lantaran masih dalam proses gugatan di pengadilan negeri Serang. Mereka juga menilai jika Satpo PP Kabupaten Serang yang bertindak sebagai instansi penegak perda di wilayah ini sewenang-wenang menjalankan tugasnya. Di sini pemerintah sudah mensetujui berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan dengan PMDA kenapa harus artinya di sini pembongkaran-pembongkaran bangunan. Sedangkan pembongkaran bangunan di sini ada INB-nya. Tolong harus diklarifikasi kembali, tarik kebijakan-kebijakan yang kira-kira menyaksarakan kami semua. Masa yang ada di lokasi memaksa kepada pihak Satpo PP untuk balik arah dan menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Ariel Maranus dan Riko Alfredo melaporkan dari Kabupaten Serang.